Nah, gini nih Untuk mengangkut paling sedikit 100 ton Barang ke tempat penyimpanan Seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut Karena itu dia butuh menyewa gitu ya Karena gak punya sih Maka dia cukup menyewa 2 jenis truk Ya, ada 2 jenis truk Truk jenis 1 ini kapasitasnya 15 ton Truk jenis 2 kapasitasnya 10 ton Berarti truk jenis 2 itu lebih kecil ya Kemudian biaya sewanya nih ya Biaya sewa untuk setiap truk jenis 1 Itu 500 ribu sekali jalan Dan jenis 2 itu 400 ribu sekali jalan Ini biaya sewanya ya Nah, kemudian untuk memindahkan bendanya tadi Yang 100 ton tadi ya Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit Ya, dia harus menyewa sekurang-kurangnya Di sini ada kata kuncinya nih ya Sekurang-kurangnya Ya, sekurang-kurangnya Pengaruhnya kemana? Ke nanti jenis apanya? Jenis pertidak sama alinernya Sekurang-kurangnya berarti kan minimal gitu ya Minimal 24 Artinya apa? Daerah penyelesaiannya harus di atas 24 Ya, mentok-mentoknya 24 Boleh nggak sewa lebih dari 24? Boleh Ya, boleh banget Tetapi nggak boleh kurang dari 24 Kalau kurang dari 24 Nanti ini membengkak biayanya Atau nggak selesai semua Ya, gitu Idenya dapat Mengenai sekurang-kurangnya Monoresponnya Nah, lanjut ya Kita diminta untuk menentukan Menentukan banyak jenis truk yang harus disewa Agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya Jadi kita butuh truk jenis 1 berapa? Truk jenis 2 berapa? Ingat ada batasannya ya Ada syarat batasnya Jenis 1 15 ton Jenis 2 10 ton Lalu minimal 24 Lalu harga sewa ya Harga sewa Harga sewa ini nanti masuknya ke Namanya fungsi objektif Nah, judul kita hari ini kan aplikasi ya Aplikasi atau penggunaan program linier Untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Sebelumnya kita sudah belajar masing-masing ya Yang pertama, kita belajar tentang sistem pertidak sama linier Yang kedua, kita belajar cara mencari nilai maksimum dan minimum Sebelumnya juga kita pernah belajar tentang cara mencari daerah penyelesaian ya Sudah itu Lalu kita belajar mencari tahu apa itu yang namanya fungsi objektif dan fungsi kendala ya Pertemuan sebelumnya Nah, kalau sudah aplikasi kayak gini nih Artinya apa? Kita harus bisa mengaplikasikan semuanya pengetahuan tadi Menjadi utuh ya Menjadi sampai benar-benar terpakai ya Untuk penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti ini Jadi tidak cukup hanya mencari nilai fungsi kendala, fungsi objektif, tidak seperti itu Hanya mencari kurvanya, tidak seperti itu ya Jadi ini endingnya ya Endingnya kita nanti akan mengerahkan seluruh apa yang pernah kita pelajari Agar kita bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini ya Baik, jadi dari permasalahan ini kita diminta untuk menentukan berapa sih jenis 1 dan jenis 2 masing-masing yang harus disewa Pertama tujuannya apa? Agar biayanya itu sekecil-kecilnya Tetapi syarat 24 unitnya terpenuhi ya Dan kita memperhitungkan juga biaya sewanya Clear? Seperti itu Kirang lebih ada gambarannya Halo PKC 2 Karena kalau tidak mengalakkan optimasi kita bisa berus banget ya Bisa asal-asalan gitu ya Minta tolong di mood terlebih dahulu Yang gerak-gerak Baik Nah kita akan mencoba ya menyelesaikan permasalahan ini Di sini kita harus bisa menentukan pertama ya Yaitu variable-nya dulu Variable itu yang bervariasi Yang nilainya bisa berubah-rubah 15 ton kapasitasnya tidak mungkin berubah 10 ton juga sama tidak bisa Berarti ini bukan variable Tadi kalau yang harga sewa 500 ribu Jenis 1 400 ribu jenis 2 Itu nanti masuknya ke fungsi objektifnya ya Sekurang-kurangnya 24 unit juga ini sebagai fungsi kendala Berarti kira-kira Mana nih yang bisa berubah-rubah porsinya Yaitu sendiri Yaitu jenisnya ya Jenis truk 1 Misalkan kita sebagai X Sewa berapa Kan bisa bermacam-macam Bisa sewanya banyak Bisa sewanya sedikit ya kan Ya Yang bisa kita variasikan Dan Jenis truk 2 Juga sebagai variable-nya Jadi kita memisalkan Ya di sini Sebentar Saya pakai apa Warna yang lain dulu Misalkan warna putih Ini ya Misalkan X Itu sebagai variable Banyaknya truk ya Atau jumlah Jumlah Truk jenis 1 Ya Kemudian Y Itu sebagai Jumlah truk Truk ya Jenis 2 Nah Kayak gitu ya Tentunya setelah ini Gimana kemarin kita belajarnya Kita membuat Ininya Tabelnya ya Tabelnya Pertama kita tuliskan dulu Variable-nya Variable ya Kemudian Variable X Itu jumlah truk jenis 1 Variable Y Jumlah truk jenis 2 Kemudian Ya persediaannya ya Persediaannya Kemudian Variable yang lainnya Apa Ada Jenis truk yang disewa ya Jenis Truk yang Disewa Disewa Ya kan Jumlahnya berapa Kayak gitu ya Kemudian Barangnya ya kan Berapa ton gitu ya kan Barang Yang diangkut Enggak cukup Disini ya Barang yang diangkut Nah Untuk truk yang disewa Jenis X Jenis Y Ya Karena tidak ada keterangan Apapun Berapa jenis X Berapa jenis Y Maka Sementara kita tetapkan Sebagai Satu ya Ini juga satu Dan persediaannya Harus Lebih dari Sama dengan 24 kan Untuk Ininya Unitnya ya Oke Perhatikan Ketika tidak ditentukan Berapa jenis Truk satu Ya Ada berapa jumlah Jenis dua Berapa jumlah Maka kita tetapkan awal Sebagai Jumlahnya satu Barangnya akan diangkut Kalau untuk Truk jenis satu Tadi berapa 15 ton Ya Kalau truk jenis dua Adalah 10 ton Nah Totalnya berapa tadi Masih ingat Totalnya Mungkin saya ganti lah Ini 300 ton Ini 300 ton aja ya Kayaknya terlalu sedikit Kurang-kurang pas nanti Kurang-kurang enak juga Ya Saya ganti 300 ton ya 300 ton Nah Ini tabelnya ya Tabel Untuk Membaca Soal tadi Kita ulangi lagi X dan Y itu sebagai Variable Jenis truknya Ya X sebagai Variable Jumlah truk jenis satu Y sebagai Variable Jumlah truk jenis Dua Dan persediaannya Adalah 24 unit minimal Berarti nanti kita Menggunakan Tanda lebih besar Atau Sama dengan Artinya Dari sini Yang pertama Dapat kita lakukan adalah Kita buat Fungsi kendalanya Ya Pertama Fungsi kendala Untuk truk yang disewa Artinya Ya X Ya Satu dikali-kali X Berarti kan satu X Atau X saja ya X ditambah Y Harus Lebih besar Atau Sama dengan 24 Ini fungsi kendala yang pertama Ya X ditambah Y Harus lebih besar Atau sama dengan 24 Berapa jumlah X Berapa yang Jumlah Y Yang penting Harus minimal banget Itu 24 Misalkan X nya itu 10 Y nya Berapa 14 Terpenuhi kan Misalkan X nya 20 Y nya 10 Sangat terpenuhi ya Seperti itu Oke Ya Pokoknya Sebagai Pertidak sama linear yang pertama Sebagai fungsi kendala yang pertama adalah X ditambah Y Lebih besar sama dengan 24 Ya karena ini 1 X ditambah 1 Y Lebih besar sama dengan 24 Lalu Fungsi kendala dari Barang yang diangkut Karena truk 1 15 ton Maka kita tulis 15 ton Dikalikan Berapa jumlah yang disewa Yaitu si X ini Kemudian ditambah 10 ton Berapa jenis Truk jenis 2 yang disewa Jumlahnya J kan jumlah Minta kan jumlah Itu Apa ini Lebih besar Sama dengan Atau kurang dari Sama dengan Menurut kalian Lebih besar sama dengan juga Lebih besar sama dengan 300 ton Mentok-mentoknya Minimal kan 300 ton Bisa Bisa lebih Tapi minimal banget Kan tadi Setidaknya Paling sedikit Harus bisa memindahkan 300 ton Paling sedikit 300 ton Maka ini harus Pake tanda Lebih besar atau Sama dengan Kemudian Ini kan fungsi Kendala yang kedua Fungsi kendala yang ketiga Gini nih Jumlah truk jenis 1 Minimal banget Kan kita gak nyewa Jumlah truk jenis 1 Atau jumlahnya kan 0 Tetapi Tidak ada kita nyewa Min 2 truk Kan gak mungkin Ya Maka Paling sedikit Adalah 0 Kita tulisnya sebagai X Atau jumlah truk Jenis 1 Lebih besar Atau sama dengan 0 Dan truk jenis 2 Y nya Lebih besar Atau sama dengan 0 Ini sebagai fungsi kendala Yang ketiga Ini sebagai fungsi kendala Yang ke Empat Oke Sampai tahap ini Ini udah kita bahas Berulang kali Harusnya sudah jelas ya Lanjut dulu ya Nah Yang belum Ini namanya Ini fungsi kendala ya Kalau fungsi update itu Tadi yang dari 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 harganya ya Harga sewanya Berarti kan kalau kita Mungkin tuliskan fungsi Objektifnya ya F Jumlah truk jenis 1 Koma Jumlah truk jenis 2 Sama dengan Ya Harga sewa 500 ribu Dikalikan berapa jumlah Truknya Yaitu si X Ditambah Harga sewa Truk jenis 2 Dikalikan berapa jumlah Truk jenis 2 Yang mau kita sewa Ya Jadi Fungsi kendalanya adalah F X Y Sama dengan 500 ribu X Ditambah 400 ribu Y Ya Seperti itu Nanti kita akan Kembali lagi ke sini Mungkin saya pakai halaman Selanjutnya saja Untuk meneruskan Nah Setelah ini Apa nih ya Untuk menyelesaikannya Kita harus tahu Terlebih dahulu Daerah penyelesaiannya Karena kita akan mencari Nilai minimal Ya Karena tadi disoal Ditanyakan Tentukan Banyak jenis truk Yang harus disewa Agar biaya yang digerakkan Sekecil-kecilnya Tentunya kita Harus melakukan optimasi Dalam hal ini adalah Nilai minimum Ya Nilai minimumnya Karena kita harus Menekan Biaya Sekecil-kecilnya Untuk keperluan itu Kita perlu tahu Yang namanya Daerah penyelesaian Untuk bisa mengetahui Daerah penyelesaian Kita menggunakan Bantuan koordinat cartesius Ya Koordinat XY Lalu kita menuliskan Persamaan garisnya Artinya apa Dari Sistem Apa Petidak sama linear tadi Yaitu X plus Y Lebih besar sama dengan 24 15 X Ditambah 10 Y Lebih besar sama dengan 300 X Lebih besar sama dengan 0 Dan Y Lebih besar sama dengan 0 Ini Wilayahnya mana nih Ya Oke Nah Kita Pakai Fungsi kedala yang Satu dan kedua Ya Untuk bisa mencari Persamaan garisnya Oke Nah Untuk keperluan itu Nanti endingnya adalah Kita membuat Persamaan garis Yang ada di Apa ini namanya Koordinat cartesius ya Ini sebagai X Ini sebagai sumbu Y Ini titik 0 nya Angka-angkanya ini Itu nanti Nanti saja Kita pakai Warna yang lain Untuk biar kontras Warna kuning Misalkan Untuk menjelaskan Persamaan yang pertama Yaitu X ditambah Y Harus Lebih besar Sama dengan Berapa tadi 24 ya Kalau kita sudah tahu Pertidak samaan liniernya Agar mencari tahu Persamaan liniernya Di sini ya Maka kita perlu Apa Kita perlu Merubah ya Pertidak samaan linier ini Menjadi persamaan linier Yaitu X ditambah Y Sama dengan 24 Mudah-mudahan Proses ini Sudah hafal kecepal ya Karena sudah sering kita bahas Nah Setelah ini apa Kalau X nya 0 Y nya berapa Ya Kalau X nya 0 Y nya berapa Ya tinggal kita Substitusikan X nya 0 Kesini 0 ya Berarti 0 Ditambah Y Sama dengan 24 Berarti Y nya berapa Y nya berapa Minta responnya Saat X nya 0 Y nya berapa Halo Masih disitu semua 24 24 Ya Oke Selanjutnya Kalau Y nya 0 Tinggal masukkan sini juga ya X nya juga 24 juga kan Nah Karena koordinat itu X, Y Yang pertama ini 0,24 Dan titik yang kedua adalah X, Y 24,0 Lalu kita bikin Garisnya ya Hubungkan kedua titik ini 0,24 24,0 Tetapi karena ini Yang kedua kita belum tahu Kita selesikan dulu Yang pertidak samaan yang kedua Sehingga nanti kita bisa Setting Apa Jarak antar ininya Berapa 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 Kayak gitu ya Saya pakai warna yang lain Misalkan warna Apa ya Warna hijau deh Ya Pertidak samaan linier yang kedua Tadi bagaimana 15 ya 15 ton Berarti 15 X Ditambah 10 Y Lebih besar Sama dengan 300 ya Tadi ya Saya ganti ke 300 Dari awalnya 100 Kita ubah menjadi Persamaan linier Ya 15 X Ditambah 10 Y Sama dengan 300 Ya Sama dengan 300 Lagi-lagi Kalau X nya 0 Y nya berapa Ya Tinggal kita Substitusikan nilai 0 Ini kesini ya 15 dikalikan 0 Kan 0 10 Y sama dengan 300 Berarti Y nya adalah 300 dibagi 10 Atau Y nya 30 Berarti koordinatnya adalah 0,30 Bagaimana kalau Y nya 0 Y nya 0 X nya berapa Ini 0 nih Ya 15 X sama dengan 300 Maka X nya 300 Dibagi 15 Atau X nya adalah 20 Betul gak nih 300 Ya betul ya Artinya Koordinatnya adalah 20,0 Karena saya sudah pakai Warna hijau Saya akan pertama Menggunakan yang warna hijau Saja ya Nah Kelihatan nih 0 24 30 20 Maka mungkin Saya per berapa ya Per 10 Saja ini ya 10 20 30 10 20 30 Kayak gini ya Nah yang hijau dulu nih 0,30 Ini 30 nih Ya disini 0,30 X nya 0 Y nya 30 Lalu 20,0 Ini 20 ya 20 X nya 20 Y nya 0 Disini titiknya Tinggal kita tarik garis lurus Ya Anggap saja Ini lurus Karena saya tidak menggunakan penggaris Kayak gitu ya Oke Kemudian garis yang kedua Warna kuning Yang warna kuning nih Ya 0,24 Ini 10 Ini 20 25 24 Ya agak Ke bawah sini ya Ini 24 nih Kemudian 24,0 20 Ini 30 Maka Di sekitar sini ya Sini lah Nah kayak gitu Tinggal kita tarik garis lurus Yang warna kuning ini Set Kayak gitu ya Oke Ini persamaan garis yang kedua Nah Apa namanya Keterangan lainnya kan Apa sih X positif Ya positif ya Mungkin sebentar Saya kasih warna yang lain X nya Lebih besar sama dengan 0 Y nya lebih besar sama dengan 0 Ya Nah Daerah penyelesaannya mana Harus memenuhi Kesemuanya Tidak samaan linier ini ya Yaitu fungsi kendala tadi ya Fungsi kendala yang pertama Fungsi kendala yang kedua Fungsi kendala yang ketiga Fungsi kendala keempat Kayak gini ya Harus memenuhi semua Artinya apa Kalau Karena ini tandanya lebih besar Atau sama dengan Ya semuanya lebih besar sama dengan ya Maka harus di sebelah kanannya Ya Untuk yang X Ya Untuk persamaan satu Persamaan dua Artinya apa Harus sebelah kanannya yang warna hijau Sebelah kanannya yang kuning Ya X positif Sebelah kanannya Y Y positif Sebelah atasnya X Ya Artinya Luas apa Bukan luas Area atau himpunan penyelesaiannya adalah itu ya Yang ini Yang mana disebaliknya Ya disini bukan himpunan penyelesaian Karena ini disebelah kirinya hijau Apalagi ini ya Walaupun kanannya merah Apa Kanannya sumbu Y Atasnya sumbu X Tapi Di daerah sini kan bukan penyelesaian Karena disebelah kirinya Garis warna hijau Maupun garis warna kuning ya Seperti itu Nah Sudah tahu nih Daerah penyelesaiannya Kalau sudah tahu daerah penyelesaiannya Tinggal kita Lakukan Optimasi ya Mencari nilai Minimum dan maksimum Ya Mencari nilai minimum dan maksimum Itu ada dua cara Yaitu Dengan cara Uji Ya Titik pojok Dan cara satu lagi Dengan garis lidik Hanya saja yang garis lidik Tidak kita pelajari Tidak perlu ya Karena itu nanti Agak sedikit repot lagi Toh Yang uji titik pojok juga Sama kok ya Nanti hasilnya akan sama Oke Karena kalau menggunakan Selidik garis Apa Garis gitu ya Menggunakan garis lidik Nanti kita harus mencari tahu dulu Persamaan garis yang mau kita pakai Ya Itu Kalau merepotkan Nah Kita seperti biasa Akan menggunakan uji titik pojok Titik pojok adalah Titik pertemuan Antara minimal dua buah garis ya Disini sebagai contoh Hijau sama putih Sama yang Y Ini titik pojoknya Termasuk daerah penyelesaian juga Maka ikut Tapi kalau ini yang kuning sama putih Tidak bisa ya Garis kuning ini sama sumbunya Tidak bisa Karena ini bukan daerah penyelesaian Ya Kemudian yang kuning dengan sumbu X Juga bisa Daerah penyelesaian Kemudian yang terakhir ini nih Antara Apa Garis kuning dengan garis hijau Anggap saja ini Situasi titik A Titik A berarti 0,30 Ya Titik B kita belum tahu Berapa koma berapa Dan titik C nya kita tahu Bahwa ini adalah 24,0 ya Ini titik C mungkin 24,0 Nah Seandainya kita sudah tahu semua Tinggal kita substitusikan nilai X,Y ini Ke persamaan ininya Ke fungsi objektifnya ya Nah hanya saja kita kan belum tahu nih B itu berapa koma berapa Nah Untuk mencari tahu titik temu B ini Kita menggunakan Cara KD yang sebelumnya Yaitu Tentang persamaan linier ya Yaitu apa Menggunakan Metode Eliminasi Dan Substitusi Oke Kita Kembali lagi Menggunakan garis ini nih X plus Y sama dengan 24 Dan 15 X tambah 10 Y sama dengan 300 Saya pakai halaman selanjutnya ya Sebentar Oh Saya pakai warna Apa ya Warna putih lagi deh Ya Persamaan garis pertama 15 X Ditambah 10 Y Sama dengan 300 Agar sederhana Kita boleh menulisnya sebagai 1,5 Tapi Malah jadi ini ya Jadi ribet ya Kalau dibagi Bagi 10 semua ya Kalau dibagi 5 Boleh ya Misalkan ini menjadi 3 X Ini saya bagi 5 semuanya ya Oke Jadi bingung Ini dibagi 5 Maka Ini dibagi 5 Jadi 3 X Dibagi 5 Menjadi 2 Y Ya Sama dengan 300 Dibagi 5 Ini ketemunya 60 Tolong Minta tolong Di offkan terlebih dahulu Miknya Oke sudah ya Baik ya Kita sederhanakan ya Boleh enggak pak Tidak disederhanakan Boleh-boleh saja Cuma kan ini kita Biar lebih simple aja Bilangannya ya Kalau disederhanakan Kayak gini ya Semuanya bisa dibagi 5 ya 15 dibagi 5 3 10 bagi 5 2 300 bagi 5 60 Ya kayak gini Ini sebagai persamaan 1 Persamanya 2 tadi X ditambah Y Sama dengan 24 Tinggal kita melakukan Eliminasi Terserah mau yang mana Yang boleh eliminasi Misalkan Y nya yang mau Kita eliminasi Maka karena di atas itu 2 Y di bawah adalah Y Yang bawah perlu kita Jadi 2 Y Yaitu dikalikan dengan 2 Yang atas ajak Dikalikan 1 Ya Yang atas menjadi Ajak 3 X Ditambah 2 Y Sama dengan 60 Yang bawah Karena dikalikan 2 Menjadi 2 X Ditambah 2 Y Sama dengan 48 Tinggal kita kurangkan saja Agar Y nya 0 ya 2 Y dikurangi 2 Y 0 tentunya kan Menyisakan 3 X Dikurangi 2 X Jadi X Dan 60 dikurangi 48 Adalah 12 Ketemu nih X nya Tinggal kita mencari Y nya Setelah eliminasi Tinggal substitusi saja Nilai 12 ini kemana Ke salah satu Yang mudah ya Yang kesini kan Kepersamaan yang kedua ini ya Maka karena X nya 12 Menjadi 12 Ditambah Y Sama dengan 24 Atau Y nya adalah 24 Dikurangi 12 Atau ketemunya 12 juga X nya 12 Y nya 12 Ya Berarti ketemunya 12,12 Artinya Titik ini adalah Titik 12,12 Sebentar 12,12 Nah 0,30 12,12 24,0 Tinggal kita Substitusikan ke Fungsi objektif Yang ini ya Sebentar Titik A Adalah Berapa 0,30 Tadi ya Saya lupa Oke 0,30 240 12,12 Berarti apa 500 ribu Dikalikan 0 Ditambah 400 ribu Dikalikan Dengan 30 Ini pasti 0 ya 4 Dikali 3 Itu 12 Ya 400 ribu Dikalikan 0 Dikalikan 0 Kalau Dikalikan 0 Berarti 12 juta ya 12 juta Artinya apa Kalau kita Hanya Menyewa Truk jenis 2 Sebanyak 30 unit Maka Biaya sewanya Adalah Totalnya 12 juta rupiah Oke Ini bisa mengangkut Semuanya ya Tadi ada 300 ton Ya Kita menyewa Kemudian Mengerahkan 30 truk ini Untuk Menyelesaikan ya Apa namanya Sampai 300 ton Tadi Ya bener kan Truk jenis 2 kan 10 ton Ya enggak Truk jenis 2 10 ton Satu truknya Karena ada 300 ton Untuknya butuh berapa 30 kan Ya Biar 300 ton ini Terbawa semua Kayak gitu Masuk akal ya Kita hanya menyewa Truk jenis 2 Yang maksimal Kapasitasnya adalah 10 ton Dan kita harus Menyewa sebanyak 30 Harga sewa Totalnya adalah 12 juta rupiah Kalau B Yaitu 12,12 Artinya kita menyewa 12 truk Jenis 1 Nyewa 12 truk Jenis 2 Ya Berarti 500 ribu Dikalikan 12 Ditambah 400 ribu Ya Dikalikan juga dengan 12 Ya Baik Nah Berapa nih hasilnya Ya Coba kita hitung ya 15 5 kali 12 60 ya Berarti 6 juta ya Ini tuh 6 juta nih Kalau yang ini 4 kali 12 48 Berarti 4 juta 800 ribu Berapa nih 6,48 Berarti 11 juta Berapa 800 Eh kok 11 juta 10 juta ya 10 juta 800 ribu Oke Lanjut Ini lebih rendah ya Barangkali apakah ini Terhemat Atau bisa lebih hemat lagi Coba yang C ya C itu tadi 24 Koma 0 ya Artinya kita hanya Menyewa Truk Yang jenis 1 Ya Ya Coba Coba aja kalian Ya Kalikan Truk jenis 1 kan 15 ton Kapasitasnya 15 dikalikan 12 Ketemunya 300 ya Gitu gak Atau salah Eh sorry kok 12 24 Ya 15 dikalikan 24 Ini harusnya ketemunya adalah 300 Ya Oke Berarti 500 ribu Dikalikan 24 Ditambah yang belakang itu 0 ya Karena ini koma 0 24 dikali 5 Coba cepat Berapa 25 100 4 20 120 Berarti 12 juta nih 12 juta Terlihat ya Kalau kita hanya menyewa Truk jenis 1 Itu kita akan membayar 12 juta Total Truk jenis 1 nya 24 unit Ya Kalau kita hanya menyewa Truk jenis 2 Total Biayanya juga 12 juta Agar mengangkut 300 ton Dan kita butuh Menyewa 300 Apa 30 unit Yang B Sama-sama nyema 24 unit 12 truk jenis 1 12 truk jenis 2 Ternyata ini lebih hemat Biaya yang dikeluarkan hanya 10 juta 800 ribu Kita lebih hemat 1 juta 800 ribu Ya Dari sini Dapat Diambil kesimpulan nih Ya Maka hasil minimumnya adalah yang 10 juta 800 ribu Ini Artinya Dipenuhi saat Kita menyewa Truk Jenis 1 Yang 15 ton Kapasitasnya itu 12 unit Dan Truk jenis 2 juga 12 unit Ya Mudah-mudahan Bisa memahami ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya